Selamat datang di CRS 10 Hasil dan Jadwal WWF Super 750 Lining Cina Master 2024 Babak 16 Besar hari Kamis 21 November 2024. Berilah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like komen dan subscribe, dinyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CRS 4. Terima kasih. Tunggal putri Cina Zhang Yiman melaju bahwa berikutnya setelah mengalahkan Misheli dari Kanada lewat pertarungan 3 game. 21-19, 21-23, 21-15. Geda campuran Cina Chen Xing Zhang Xi tersingkir di babak 16 besar di tangan pasangan Cina TP Chen Chen Kuan Su Yin Hui lewat pertarungan 2 game. 22-20, 22-20. Geda campuran unggulan dari Cina Fen Dian Shee Huang Donping melaju bahwa berikutnya tanpa hadus bermain karena pasangan dari India Redisumere di Sigi menyatakan ball over. Geda campuran Cina Guo Xinfa Chen Fan Hui melaju bahwa berikutnya setelah mengalahkan pasangan baru dari Jepang Yuta Watanabe Maya Taguchi lewat pertarungan 2 game. 21-12, 21-9. Tunggal putri Jepang Tomoka Miyazaki melaju bahwa berikutnya setelah mengalahkan Mia Blinsvede dari Dermak lewat pertarungan 3 game. 17-21, 23-21, 21-10. Geda campuran Cina TP Yang Po Suan Hu Lingfang melaju bahwa berikutnya setelah mengalahkan pasangan baru dari Thailand Supak Jomko Sabstiri Teratranacai lewat pertarungan 3 game. 21-23, 21-12, 21-18. Tunggal putri Indonesia Chiko Aura Dwiwardoyo tersingkir babak 16 besar di tangan peringkat 1 dunia dari Cina Siuki lewat pertarungan 2 game. 21-18, 21-10. Tunggal putri Thailand Gun Lafout Fittisard melaju bahwa berikutnya setelah mengalahkan Wang Suwei dari Cina TP lewat pertarungan 2 game. 21-16, 21-17. Tunggal putri peringkat 1 dunia dari Korea Anseong melaju bahwa berikutnya setelah mengalahkan Sun Sun Yun dari Cina TP lewat pertarungan 3 game. 21-23, 21-12, 21-12. Genda campuran Malaysia Chentan JTW melaju bahwa berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Prancis Tom Gihel Delville Delru lewat pertarungan 3 game. 14-21, 23-21, 21-8. Genda campuran dari Cina Jiang Zewangwe Yassin tersingkir babak 16 besar di tangan pasangan dari Malaysia Hopangron Chen Suyin lewat pertarungan 3 game. 16-21, 21-14, 21-19. Genda campuran dari Hong Kong Tancung Man Ceng Shwet melaju bahwa berikutnya setelah mengalahkan pasangan Malaysia Wong Tien Chi Lim Ciesien lewat pertarungan 3 game. 17-21, 21-15, 21-9. Kejutan dari sektor gada putra di mana pasangan Indonesia Saber Keriaman Gutama Muhammad Reza Pahlewi Isfahani berhasil melaju bahwa kuartal final setelah mengalahkan peringkat 1 dunia dari Cina Liang Wekeng wang sang lewat pertarungan 2 game. 21-10, 21-16. Gada putra Cina He Citing Ren Sian Yu melaju bahwa berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Malaysia Junaidi Ari Proyeking Yap lewat pertarungan 2 game. 21-10, 21-19. Tunggal putra di Jepang Natsuki Nidaira melaju bahwa berikutnya setelah mengalahkan Anu Pama Upadayal dari India lewat pertarungan 2 game. 21-7, 21-14. Tunggal putra Indonesia Juan Nathan Kristi melaju bahwa kuartal final setelah mengalahkan tunggal putra asal Tuan Rumah Lu Guangzu lewat pertarungan 2 game. 21-8, 21-19. Gada putra Malaysia Gosefi Nur Isudin melaju bahwa berikutnya setelah mengalahkan pasangan Cina Tepe Jus Yang Ceh Wan Cilin lewat pertarungan 2 game. 21-18, 21-16. Gada campuran Indonesia Dejan Verdi Anishah Gloria Emanuel Wijaya melaju bahwa berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Dermak Jesper Tov Emily Magelan lewat pertarungan 2 game. 21-15, 21-11. Tunggal putra dari Dermak Victor Axelsen melaju bahwa berikutnya setelah mengalahkan Weng Hongyang dari Cina lewat pertarungan 2 game. 21-16, 21-11. Tunggal putra Hong Kong Engka Long Angus melaju bahwa berikutnya setelah mengalahkan Alec Lanier dari Perancis lewat pertarungan 3 game. 21-15, 18-21, 21-13. Tunggal putri Thailand For Pawe Cho Cho Wong melaju bahwa berikutnya setelah mengalahkan Lin Shianti dari Cina Tepe lewat pertarungan 2 game. 21-17, 21-9. Kejutan dari sektor tunggal putri di mana peringkat 2 dunia dari Cina Wang Ziyi tersingkiri bapak 16 besar di tangan Sang Junior Gao Fan Jie lewat pertarungan 2 game. 21-16, 21-18. Tunggal putri Singapura, Yeo Jiamin melaju bahwa berikutnya selama bahwa berikutnya tunggal putri asal India Pusarlah Sindu lewat pertarungan 3 game. 21-16, 17-21, 23-21. Gada putri peringkat 1 dunia dari Cina Liu Sengsu Tanning melaju bahwa berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari India Teresa Jolie Gaya Trigobi Chan Bulela lewat pertarungan 2 game. 21-16, 21-11. Gada putra Malaysia Aron Chiasoviq melaju bahwa berikutnya setelah mengalahkan Sang Junior Nur Muhammad Azirin Ayub Azirin Tan Weyong lewat pertarungan 2 game. 21-13, 21-19. Gada putra derma Kim Amsrud Andres Rasmussen melaju bahwa berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Francis Christopo Popov tomenah Junior Popov lewat pertarungan 2 game. 21-16, 21-13. Jadwal pertanian selanjutnya dari lapangan 2 pukul 4 sore tunggal putra Cina TP Lin Chunyi akan menghadapi tunggal putra asal Tuan Rumah Leilansi. Head-to-head 3-1 untuk keanggulan Leil Chunyi. Pertanian berpukul 5 sore D-81. Gada putri Jepang Arissa Igarashi Ayako Sakuramoto akan menghadapi pasangan dari Malaysia Tan Perli Tinah Murali Taran. Head-to-head 0-0. D-82 pukul 5 sore Gada putri pasangan baru dari Cina Jia Yifan Zhang Zuzian akan menghadapi pasangan dari Cina TP Chan Chinhui Yang Cintun. Head-to-head 0-0. D-83 pukul 5 sore Tunggal putri Malfika Bansot dari India akan menghadapi Supanida Katetong dari Thailand. Head-to-head 1-0 untuk keanggulan Supanida Katetong. Pertanian berpukul 6 sore D-81. Gada putra Derma Krasmusjer Frederick Sogard akan menghadapi pasangan dari India Sarvita Trani Reddy Chirak Seti. Head-to-head 1-0 untuk keanggulan pasangan dari India. D-82 pukul 6 sore Gada putri pasangan baru dari Cina Li Wenmi Zheng Yu akan menghadapi pasangan dari Korea Kim Yojong Ko He-yong. Head-to-head 0-0. D-83 pukul 6 sore Gada putri All Japan di mana pasangan Rini Wanaga Keinakan Ishi akan menghadapi pasangan baru Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Head-to-head 0-0. Pertanian berpukul 7 malam D-81 Gada putri Indonesia Febriana Twi Puji Kusuma Amalia Chaya Prativi akan menghadapi pasangan dari Jepang Kokona Ishikawa Miyu Konegawa. Head-to-head 1-0 untuk keanggulan pasangan dari Indonesia. D-82 pukul 7 malam Gada putri Cina Li Yejing Liu Suamin akan menghadapi pasangan dari Cina TP Sun Son Yun Yu Chenhui. Head-to-head 0-0. Pertanian berpukul 7 malam D-83 Gada putri Dermak Rasmus Gamekeh akan menghadapi Laksasen dari India. Head-to-head 0-1 untuk keanggulan Laksasen. Pertanian berpukul 8 malam D-81 Tunggal putri Jepang Tok Takuma Obayasi akan menghadapi Andres Antonsen dari Dermak. Head-to-head sama kuat satu sama. D-82 pukul 8 malam Gada putri Dermak Rasmus Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi pasangan baru dari Korea Jinyon Se-Sung Che. Head-to-head 0-0. D-83 pukul 8 malam Gada putri Cina TP Syeh Pesan Hou Engsu akan menghadapi unggulan dari Jepang Nami Matsuyama Chiaru Sida. Head-to-head 1-0 untuk keanggulan pasangan dari Cina TP. Pertanian berpukul 9 malam D-81 Gada putri Dermak dan Nialugert Matvekerset akan menghadapi pasangan dari Jepang Takuro Hoki Yuko Kobayasi. Head-to-head 0-0. Itu terdapat jadwal lengkap Cina Master 2024 Babak 16 Besar. Ayo terus dukungan kalian Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like komen dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mencari update terbaru dari CariSport. Terima kasih.